Pemirsa pihak BKPSDMD merangin meminta inspektorat melakukan audit uang tugas belajar ZF, aparatur sipil negara yang menjadi tersangka dan DPO kepolisian atas kasus penambangan emas tanpa izin. Setelah menjadi tersangka dan masuk dalam DPO kasus penambangan emas tanpa izin di kawasan hutan produksi, di kecabatan Lalo Tantan, pembayaran gaji ZF mulai September ini ditangguhkan sementara. Pihak BKPSDMD merangin meminta pihak inspektorat merangin untuk melakukan audit terkait penggunaan uang tugas belajar yang pernah ZF gunakan sejak 2014 lalu. Pasalnya hingga kini studi serata tiga yang dijalankan belum juga selesai. Dikatakan Kepala Bidang PSDM, Badan Kepegawaian dan Peningkatan Sumberdaya Manusia Daerah Merangin, Johnny Setiawan. Pihaknya telah menyurati inspektorat untuk melakukan audit. Uang diambil oleh yang bersangkutan secara bertahap dengan total yang diberikan sinilai 200 juta rupiah. Ditambahkan Johnny, jika terbukti uang tersebut dipergunakan di luar untuk kegiatan studi, maka yang bersangkutan diminta untuk mengembalikan. Yang jelas, sejak mulai melakukan tugas belajar hingga saat ini, ZF tidak pernah melapor ke BKD terkait pendidikannya. Rasul di depan ini, jadi salah satu poin pada rakyat yang telah kami laksanakan beberapa waktu yang lalu, akan dilakukan auditasi terkait dengan tugas belajar. Dan itu sudah kami lipatkan ke inspektorat untuk melakukan audit. Jadi uang yang sudah keluarkan itu, dia sekitar 200-an juta.